Ya Mbak Diti juga mungkin pandangannya penutup dalam perbincangan kita malam hari ini Mbak Titi. Apakah tadi Mbak Diti sudah melontarkan ide tapi kemudian Mas Enset mengatakan sangat oke memang idenya. Tapi kemudian kalau masalah ketum yang ketemua mungkin banyak juga ketum yang menolak walaupun diberi ruang seperti itu Mbak Titi. Ya pertama tantangan kita di 2024 Mas Enset dan Mas Nyarwi ya itu akan lebih besar. Karena kenapa masa kampanye kita cuma 75 hari loh. Ini dengan kontestasi yang sangat kompleks, sangat kompetitif, dinamis. Tapi sekarang ini mereka belum boleh kampanye, hanya boleh itu sosialisasi politik. Walaupun aktivitas sosialisasi politik ya kampanye juga begitu. Tetapi yang formal itu kan tidak tersedia hari ini. Di ruang-ruang yang lebih terbatas, ruang-ruang yang lebih sempit. Nah di mana kita bisa mengisi itu? Sebenarnya KPU itu bisa punya peran. Minimal misalnya sosialisasi, diseminasi, soal platform partai, ADART, visi misi partai. Itu bisa dilakukan masif oleh negara melalui KPU. Tapi kan kita juga tidak melihat ikhtiar itu hari ini. Jadi di 75 hari itu ya saya kira disitulah ruang-ruang akan berlangsung. Nah sayangnya itu kan sangat sempit. Yang kita khawatirkan adalah sudah waktunya sempit, nanti jalan pintas yang dipilih. Menyebarkan hoax, hegemoni identitas, atau jual beli suara. Nah itu juga yang menjadi momok tersendiri. Yang mengurangi tadi ya identifikasi status kepartaian yang mau tidak mau akhirnya tambah lemah. Yang kedua, sebenarnya ada yang lebih kasihan. Kalau partai itu masih dibincangkan lah. Apalagi di tengah proses membangun koalisi pencalonan Pilpres. Tetapi ada yang betul-betul jadi anak tiri nih di pemilu serentak kita. Siapa? DPD. DPD itu bayangkan Mbak Putri. Invalid votes-nya atau suara tidak sah di pemilunya. Itu 29 juta loh. Setara dengan 19 persen. Bayangkan orang pergi ke TPS, nyoblos. Tapi nyoblos DPD-nya itu salah. Padahal suara DPD itu ada foto, ada nomor urut. Artinya apa? Masyarakat memang tidak peduli dengan DPD begitu. Atau kemudian tidak menganggap penting. Nah ini yang kemudian saya kira KPU satu harus punya strategi untuk mengambil pilihan-pilihan bijaksana. Sehingga suara rakyat itu menjadi berharga. Yang kedua, tidak mungkin bisa punya sistem presidensil yang kuat. Kalau parlemennya lemah, kalau parlemennya dikooptasi, malah justru misalnya oleh eksekutif. DPD-nya lemah. Nah hal-hal seperti itu memang harus menjadi bagian dari pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU. Untuk tidak hanya peduli pada pilpres, tetapi juga peduli pada pemilu legislatif. Nah yang terakhir saya kira, tadi ya partai politik itu harus hadir dengan cara-cara yang lebih konkret. Nah soal misalnya pilihan-pilihan untuk hadir dengan figur-figur yang betul-betul bisa dilihat oleh masyarakat. Bukan hanya hal-hal yang simbolik, penampilan ala gen Z, tetapi tidak menampilkan esensi kepartaian itu sendiri. Jadi apalagi pemilih kita ini Mbak Putri, 50,8 persennya adalah pemilih berusia kurang dari 40 tahun. Itu bisa menjadi peluang, pendekatan yang lebih substantif. Tidak bisa lagi kita bicara hal-hal yang sifatnya simbolik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi bersama ya, terutama dorongan bagi KPU. Karena sosialisasi KPU soal peserta pemilu itu saya kira sangat minim ya. Saya sedikit sekali mendapatkan informasi atau diseminasi terkait di mana bisa mengakses visi-misi platform partai. Kalau saya kan tahu bisa cari sendiri, tapi masyarakat kita kan tidak. Apalagi kemudian partainya cukup banyak, calegnya juga cukup banyak. Nah itu yang kemudian mestinya KPU lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi. Jangan sibuk memperkenalkan regulasi-regulasi yang kontroversial. Akhirnya masyarakat lebih perhatian sama kontroversinya. Ketimbang kemudian memperhatikan kontestannya. Baik, baik Mbak Titi. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Nyarwi, Mas Hensa, dan juga oleh Mbak Titi ini bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya. Masyarakat yang ayo kita sama-sama meningkatkan ilmu kita lebih pintar dalam menghadapi pemilu ini. Karena kalau tadi saya katakan atau juga saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber ini, masyarakat ini saya katakan hanya menjadi alat. Itu saja yang dimanfaatkan oleh partai-partai dan sebagainya. Dan ini bukan hanya pengaruh dari partai saja, tapi KPU juga punya peran. Sehingga masyarakat juga ya tadi tuh, ada yang ajuh ke DPD atau ada yang tidak perhatian kepada DPD. Kemudian juga masalah partai dan juga legislatif dan hanya fokus kepada memilih presiden dan juga sebagai presiden saja. Tapi terima kasih Mbak Titi yang sudah memberikan pandangannya, evaluasinya mengenai hal ini. Mas Hensa juga terima kasih, Mas Nyarwi juga terima kasih.